Ya bisa saatnya kita simak pantau narus lalu lintas pagi hari ini dan kami telah terhubung dengan Brip2 Cici Arangga dari NTM Sipori yang kini berada di kawasan Cawang, Penas, Jakarta Timur. Selamat pagi Brip2 Cici. Ya Brip2 Cici bagaimana pantau narus lalu lintas dari tempat Anda melaporkan saat ini. Ya selamat pagi Nabila juga Tolgi di studio dan juga pemirsa menemani aktivitas Anda pada pagi hari ini. Pemirsa kita akan mengupdate untuk informasi arus lalu lintas di sekitaran Cawang, Penas, Jakarta Timur yang mana memang pada pagi hari ini terlihat kendaraan-kendaraan yang melintasi kawasan Cawang, Penas, Kalimalang pada pagi hari ini mulai meningkat jumlah volume arus kendaraan di mana kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Tanjung Priok ataupun ke arah Bekasi sampai dengan saat ini mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan didominasi oleh kendaraan pribadi juga kendaraan umum. Terlihat memang sedikit terjadi perlambatan kecepatan kendaraan khususnya bagi para pengendara yang nantinya akan berbelok ke kanan menuju ke arah Kalimalang ataupun ke arah Pondok Gede di situ terjadi adanya antrian traffic light menunggu kendaraan-kendaraan yang berdatangan dari arah Tanjung Priok ataupun arah Bekasi yang nantinya akan kembali menuju ke arah Cawang ataupun ke arah Halim dan juga sampai dengan saat ini kami lihat bahwa peningkatan jumlah volume arus kendaraan ini dikarenakan masih di jam-jam berangkat perkantoran untuk itu kami menghimbau bagi para pengendara yang melintasi kawasan ini agar tetap berhati-hati dengan menjaga patas jarak aman kendaraan Anda mengingat pada kawasan ini juga banyak sekali terdapat warung mak dan ataupun restoran di sekitaran jalur kendaraan dari arah Cawang yang akan menuju ke arah Bekasi ataupun ke arah Tanjung Priok sendiri dan untuk arus lalu lintas dari arah sebaliknya dari arah Bekasi yang akan menuju ke arah Kalimalang nantinya ataupun yang nanti lurus akan menuju ke arah Cawang juga hingga saat ini masih dalam keadaan ramai dan lancar perlambatan kecepatan kendaraan sekali terjadi dikarenakan adanya antrian traffic light namun selepasnya kendaraan-kendaraan ini masih melaju dengan kecepatan normal walaupun kendaraan mengalami peningkatan jumlah volume arus kendaraan namun rekan-rekan kami yang bertugas di lapangan masih terus melakukan pengaturan lalu lintas untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan mengikuti setiap arahan juga petunjuk dari rekan-rekan kami yang saat ini sedang bertugas dan pemirsa perlu kami informasikan juga bahwa berdasarkan data RSMS Perlantas Polri yang kami terima selama 1x24 jam di seluruh Indonesia sudah terjadi 190 kasus laka lantas dengan rincian 7 meninggal dunia 13 luka berat dan 148 luka ringan memang untuk 190 kasus laka lantas yang terjadi di seluruh Indonesia ini 98% dikarenakan kurang hati-hatinya para pengendara terutama bagi para pengendara yang akan menyalip kendaraan lainnya untuk itu kami himbau bagi para pengendara agar tetap berhati-hati dengan selalu bersabar utamakan keselamatan diri Anda pribadi tetapi juga keselamatan bersama dengan tidak menyalip kendaraan lain tetapi juga pada jalur dan lajur yang benar sesuai dengan ketentuan yang diperlakukan dan pemirsa bagi Anda yang ingin mengupdate informasi-informasi seputaran arus lolitas kami siap melayani Anda silakan hubungi call center kami di 15669 atau melalui SMS center di 91119 demikian Nabila Jukatogi yang dapat kami laporkan langsung dari sekitaran kawasan Cawang Penas Kalimalang, Jakarta Timur dan silakan kembali ke Anda di studio Terima kasih berikut Cici Arangga atas laporannya dari kawasan Cawang Penas, Jakarta Timur selamat bertugas kembali dan salam presisi